musik 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 kumohon pak malapun papan tolongi rumahku pak aku udah terbuatlah edakan rumah malapun papan malapun papan misalkan untuk sekamar jadilah pak pak iya jadilah sekamar jadilah untuk laki aku nak balik nak balik, nak balik, nak balik terus ngomongannya tuh aku nak balik, aku nak balik aku ini keadaannya aku sakit pula aku udah 2 tahun ini ini sakit jantung pak publikasi untuk ngadukis aku ini aku udah sakit tidak kalah inilah kondisi tempat tinggal keluarga Jung Jota atau Atta yang beralama di RT 8 Kelurahan Masat Jaya, Kecamatan Lebuklinggau, Timur 2 rumah yang sudah rewat berlantai tanah dan berdinding ribik menjadi pelengkap pilu bagi keluarga pak Atta dan bu Endang selama ini status kepemilikan tanah dari rumah pak Atta memang bukan milik pak Atta sehingga mungkin menjadi penyebab rumah rewat ini belum tersentuh bedah rumah oleh pemerintah namun saat ini status kepemilikan tanah sudah dihibahkan oleh sang pemilik kepada keluarga pak Atta ini ya 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 Sudah kondisi rumah seperti ini sudah berapa tahun? Kondisi rumah ini yang paranyan 2001. Kondisi rumah ini yang hancur 2001. Sudah kocor? Sudah kocor, ini yang paranyan ini sudah kocor. Setiap hari kalau hujan, bagaimana? Ya hujannya sudah, kena angin itu tidak keruan lagi. Pokoknya jangan tidur dulu lah, itu hancur sekalian. Bapak ini sakitnya sudah 3 tahun ini, yang paranya tahun ini lah. Kalau dari pemerintah ada dapat bantuan? Aduh pak, itu PKH, PKH sama tantunan sembako, minyak, ya. Kemarin terakhir kemarin dapat 1.500.000 dari pemerintah. Dapat terus pak, kalau kopi-kopi kemarin dapat berat, tantuan berat. Endang menceritakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ini, hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Berupa bantuan program keluarga harapan atau PKH, bantuan sembako, bantuan COVID, ataupun bantuan langsung tunai. Dia pun sangat bersyukur, adanya bantuan sembako dan bantuan perlengkapan untuk suaminya yang sudah lama terbaring sakit, yang datang dari alumni SMA Pelitah Kota Lubuk Linggau. Jangan ada bantuan dari SMA Pelitah Kota Lubuk Linggau? Jangan ada bantuan ini, Bu? Dari tahun kemarin itu Bapak ini, ke sini sama Bapak Umar itu, ngasih tahu hari Jemukat itu berat. Jadi aku dengar, ya Allah Tuhan, aku dengar, jadi tantang itu aku coba-coboh, ya Allah. Saya mewakili dari Ketua Umum kami, Pak Haji Asbiyah Sadiki, selaku Ketua Alumni SMA Pelitah Lubuk Linggau, yang saat ini kebetulan menjabat sebagai anggota DPR Provinsi. Jadi saya selaku Ketua Harian ditugaskan untuk membuat program Jumat Berbagi. Jadi ini sudah Jumat yang ketujuh, kemarin waktu hari Jumat kami didampingi Pak RT, ini mantan RT, ini Pak RT-nya. Bahasanya di Keluran Satjaya ini ada yang layak untuk dibantu. Alhamdulillah, dengan didorong oleh Yang Mawakasa, kami berangkat ke sini, kami tinjau, ternyata betul yang dikatakan Pak RT dan Saudara kami Umar ini sebenarnya juga alumni pelitah. Jadi kami sempat kami lihat, kondisinya sangat-sangat tidak layak. Ini juga sudah dipindahkan kemarin waktu kami lihat, sempat mencucurkan air mata. Saking sedih kami lihatnya, Pak. Jadi Alhamdulillah hari ini donatur dari kawan-kawan, setelah kami pulang, kami laporkan dengan Ketua Umum, silakan, Kak, kita adakan donasi. Alhamdulillah dari donasi sudah bisa bantu yang tadi. Ada juga uang yang kelebihan dari donasi tadi, kami langsung kasih sama Ibu. Nanti ada satu paket lagi, yang itu kami akan kasih lagi dengan Pak Zainuddin. Tapi tidak separah ini, Pak. Kalau Pak Zainuddin itu masih bisa berjalan, walaupun jangan esot. Kalau ini tidak bisa lagi berjalan. Jadi, Pak, harapan kami ke depan, alumni pelitah ini siap berbagi. Selamat menikmati.